Polda Metro Jaya Polda Metro TV Yodi Prabowo akibat bunuh diri. Namun, cara Yodi Prabowo mengakhiri hidup mendapat sorotan dari pakar bunuh diri atau Suici Dolok. Diketahui, polisi menemukan beberapa luka tusuk di tubuh editor Metro TV tersebut. Suici Dolok into the light Indonesia, Beniprawi Rasiau memberikan analisanya soal luka tusuk pada tubuh editor Metro TV. Hal itu disampaikan Beni Prawira saat menjadi narasumber dalam tayangan program Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Minggu, tanggal 26 Juli tahun 2020. Pada konferensi persiang digelar di Polda Metro Jaya. Sabtu, tanggal 25 Juli tahun 2020. Polisi menyimpulkan Yodi Prabowo meninggal dunia karena bunuh diri. Diketahui juga ada luka tusuk di jasad editor Metro TV. Yodi Prabowo memiliki kedalaman yang beragam. Mulai dari 2 cm, 5 cm hingga 12 cm. Menanggapi hal itu, Beni mengatakan luka tusukan di tubuh Yodi memang jarang sekali ditemukan dalam kasus bunuh diri lainnya. Kalau kita bicara mengenai kasus Yodi saya sendiri memang tidak bisa menjawab pasti apa yang ada di balik itu semua. Tapi kita lihat dari kondisi di lapangan. Memang itu sangat jarang sekali ditemukan dengan metode seperti ini. Ujar Beni Menurutnya, kasus bunuh diri dengan cara menusuk diri sendiri sangat jarang terjadi. Nah ini yang harus kita tekankan lagi bahwa jarang sekali karena apa memang kondisi-kondisi berat tertentu yang memungkinkan orang melakukan itu. Beber dia. Nah ini yang memang metode seperti ini menjadi sangat spesifik dan beberapa aja yang bisa ditemukan. Imbuh dia. Lebih lanjut. Beni mengatakan ada perbedaan besar antara perilaku bunuh diri dan melukai diri sendiri. Menurut Beni, yang jadi pembeda antara keduanya adalah keinginan untuk mati. Dikatakannya, melukai diri sendiri biasanya tidak memiliki keinginan untuk mati. Ketika kita bicara mengenai perilaku bunuh diri itu tentunya beda dengan perilaku melukai diri sendiri. Ketika perilaku melukai diri sendiri itu tidak selalu diiringi dengan keinginan untuk mati. Keinginan untuk mati itu yang menjadi pembeda dengan perilaku bunuh diri ini. Ujar Beni. Kenapa akhirnya bisa berkembang ke bunuh diri? Biasanya memang orang yang melukai diri itu menggunakan kemampuan melukai dirinya ini untuk melepaskan stresnya. Ketika stresnya ini tidak bisa dikendalikan dengan melukai dirinya ini. Lanjut dia. Beni menambahkan, jika seseorang tidak mampu mengelola stresnya maka kemungkinan dia untuk bunuh diri semakin tinggi. Ketika stresnya makin besar maka risiko dia untuk bunuh diri semakin tinggi. Meskipun dia berbeda tapi memang bisa semacam proses berkesinambungan kalau memang stres itu dibiarkan masih ada dan dia tidak belajar mengelola stresnya lebih baik. Jelas Beni. Dikutip dari kompas.com, jenazah Yodi ditemukan di pinggir Toljor Pesanggerahan, Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta pada Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat oleh tiga anak kecil yang bermain layangan. Yodi tertelungkup di dekat tembok. Yodi ditemukan memakai helm, berjaket hijau, bercelana hitam, bersepatu, dan mengenakan tas. Yodi diperkirakan tewas pada Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 sekitar pukul-pukul 0 sampai pukul 2.00.